Intro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku melaksanakan rapat koordinasi evaluasi penerimaan pajak daerah dan evaluasi kegiatan pengumutan pajak daerah 3 bulan 1 tahun 2021 pada Jumat 9 April 2021 bertempat di Hotel Marina Ambon Rapat ini merupakan rapat koordinasi internal Badan Pendapatan Daerah dengan UPTD Pengelola Pendapatan dalam rangka mendukung kinerja dari 3 bulan 1 sebagaimana wujud dari target yang telah ditetapkan dan menyusun rencana kerja untuk 3 bulan-3 bulan berikutnya Ujar Jalaluddin Salampesi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Ia menyampaikan upaya yang dilakukan agar seluruh aparatur di tingkat UPT Pengelola Pendapatan maupun UPTD di seluruh kabupaten kota untuk mendorong kinerja dan berkolaborasi dengan jasara harja, bank pembangunan daerah Maluku serta kepolisian sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku Rapat hari ini merupakan rapat koordinasi internal Badan Pendapatan Daerah dengan UPTD Pengelola Pendapatan dalam rangka bagaimana mengukung kinerja dari 3 bulan 1 sebagaimana wujud dari pada target yang telah ditetapkan kemudian menyusun rencana kerja untuk 3 bulan-3 bulan berikutnya sehingga seluruh target untuk 2021 dapat dicampai secara maksimal upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah bagaimana mendorong seluruh aparat di tingkat UPT Pengelola Pendapatan atau UPTD di seluruh kabupaten kota untuk mendorong kinerja dan berpartner dengan baik yang berkolaborasi bersiniti dengan jasara harja, dengan BPDM, dengan kepolisian sehingga seluruh langkah yang terukur untuk peningkatan PAD di Provinsi Maluku melalui UPT-UPTD yang ada di Kabupaten Kota dalam kaitannya dengan itu, maka jenis pajak yang didorong diantaranya adalah pajak kendaraan berkotor, kemudian biaya balik nama kendaraan berkotor mendorong untuk pajak air terbuka kemudian darah-dara transfer melalui pajak bahan bakar kendaraan berkotor kemudian pajak rokok dalam kaitannya dengan itu, kinerja yang perlu kita dorong adalah memberikan pemahaman yang kuat terhadap seluruh aktivitas memberikan dorongan untuk kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang akan dilakukan kemudian sweeping yang berjangka sesuai dengan target yang telah ditetapkan itu beberapa langkah yang nanti yang telah kita dorong untuk dapat di aplikasikan di PAD di Provinsi Maluku Kota melalui UPT-UPTD di Provinsi Maluku